. Riset para peneliti Institut Teknologi Bandung ITB, menyebutkan adanya potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Informasi ini kemudian viral di Medsos dan dianggap mengkhawatirkan jika benar-benar terjadi nantinya. Lalu benarkah akan terjadi potensi tsunami di selatan Pulau Jawa? Hasil riset ITB itu telah diterbitkan dalam jurnal Nature Scientific Report pekan lalu mengungkapkan adanya potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Salah satu anggota tim peneliti tersebut, Endra Gunawan mengatakan riset ini menggunakan analisis multi data dari berbagai peneliti. Selama ini, sejarah gempa besar di kawasan Pulau Jawa tidak diketahui atau tidak terdokumentasi. Pasca gempa 2004 di Aceh, beberapa peneliti melakukan pengambilan sampel atau yang dikenal dengan paleoseismologi, untuk mengetahui sejarah gempa besar di masa lalu di kawasan tersebut, ungkap Endra dilansir dari kompas.com, Jumat 25 September 2020. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa gempa besar yang di Aceh pada tahun 2004 lalu pernah terjadi 600 tahun yang lalu. Sedangkan di Jawa, dokumentasi tentang sejarah gempa besar tidak terdokumentasi dan tidak diketahui. Riset yang dimulai sejak 5 tahun tersebut, mengusulkan pemodelan potensi bencana gempa bumi di zona subduksi di sepanjang selatan Jawa berbasis analisis multi hazard dan multi data untuk pengurangan risiko atau mitigasi bencana. Terkait potensi tsunami dan gempa besar di selatan Jawa, Endra menjelaskan hasil riset itu berasal dari analisis data GPS dan data gempa yang terekam. Berdasarkan dua aspek studi, yakni menggabungkan data GPS dan data gempa yang saling berkorelasi ini, menyatakan ternyata wilayah Jawa bagian selatan ada potensi gempa di Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah dan timur. Penjelasan BMKG Kepada Kompas.com, Jumat tanggal 25 September 2020, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, mengatakan, BMKG dalam hal ini mengapresiasi hasil tersebut. Dia menjelaskan, BMKG mengapresiasi penelitian tersebut karena kajian ilmiah yang dilakukan ini mampu menentukan potensi magnitudo maksimum gempa megatras dan skenario terburuk. Lalu kapan ancaman itu bisa datang? Dijelaskan hingga saat ini teknologi yang ada belum mampu memprediksi dengan tepat dan akurat kapan dan di mana gempa akan terjadi. Skenario model yang dihasilkan merupakan gambaran terburuk worst case dan ini dapat dijadikan acuan dalam upaya mitigasi guna mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami ujarnya. Oleh karena itu, menanggapi ketidakpastian ini, yang perlu dilakukan adalah upaya mitigasi dengan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk meminimalkan risiko kerugian sosial, ekonomi dan korban jua. Ia menegaskan, informasi hasil kajian ini hendaknya tidak mempertajam kecemasan dan kekhawatiran masyarakat tetapi justru harus segera direspons dengan upaya mitigasi yang nyata. Guru Besar Bisang Sesimolog di ITB, Sri Widiantoro menyebut hasil riset jika tinggi tsunami bisa mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, BMKG, Nikorita Karnawati menekankan potensi itu merupakan skenario terburuk yang akan terjadi jika zona yang selama ini terkunci di selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur lepas bareng-bareng. Kita mengumumkan skenario terburuk bukan untuk membuat panik masyarakat. Tapi agar kita bersama-sama semaksimal upaya mencegah dampak yang akan terjadi dari bencana itu, ujar Nikorita dalam keterangannya seperti dilansir merdeka.com, Sabtu 26 September 2020. Dengan itu, Nikora menyampaikan tidak ada yang mengetahui kepastian potensi itu terjadi. Untuk itu saat ini yang perlu dilakukan adalah antisipasi, yakni dengan membuat persiapan maksimal. Ingat berpotensi, berpotensi, belum tentu terjadi tambahnya. Jadi kalau ditanya apakah bencana itu akan terjadi? Ya saya tidak tahu. Tidak ada yang bisa mendahului Tuhan, tapi kan manusia bisa menghitung. Kita menghitung skenario dan dampak terburuknya, kata Nikorita. Sampai jumpa di video selanjutnya.